Balai Besar Taman Nasional Kerinci Sebelat memanfaatkan kampung lama yang telah ditinggalkan oleh masyarakatnya di Jalan Alahan Panjang Bayang, Kabupaten Solo untuk dijadikan destinasi wisata dan lokasi camping. Kampus ini tak dihuni warganya karena tidak ada akses jalan untuk keluar masuk kendaraan. Namun kini setelah jalan ini diaspal, masyarakat kembali memanfaatkan lahannya untuk berladang. Lokasinya berjarak lebih kurang 10 km dari destinasi wisata kebun teh Alahan Panjang yang telah terkenal dan diketahui orang banyak sehingga memudahkan pihak Balai Besar TNKS dan masyarakat untuk mengembangkannya. Jalan yang telah diaspal yang mulus memudahkan para pecinta camping untuk mengunjungi lokasi ini yang terletak di Nagari Sariq Bayang, Kabupaten Solo. Haidir, selaku Kepala Balai Besar TNKS, mengajak masyarakat sekitar untuk bersama-sama mengembangkan destinasi wisata yang ada sembari menjaga hutan. Walaupun di luar Taman Nasional, tapi merupakan daerah penyangga dari Taman Nasional sehingga kita juga akan melakukan program-program pemberdayaan masyarakat yang berada di sekitar Taman Nasional di daerah penyangga ini melalui kemitraan konservasi yang memang menjadi amanah dari Undang-Undang Cipta Kerja dan PP23 serta Peraturan Menteri No. 14 tahun 2024 kemarin. Masyarakat mendukung sepenuhnya rencana pengelola TNKS untuk menjadikan kampung terbengkalai menjadi destinasi wisata dan kawasan camping. Dengan adanya TNKS, temah rimbawan di Wadah-Wadah ini, nanti bisa berbicara sama dengan masyarakat untuk lapangan pekerjaan seperti tempat wisata sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan ekonomi masyarakat. Ini dulu pernah ditunggu di sini, tapi karena perhubungan jauh, maka dipindahkan oleh Bapak Bukati. Jadi sekarang karena jalan sudah lancar, maka diolah hal-hal ini kembali supaya kampung terjaga, hutan terjaga juga. Daerah ini menjadi terbuka seiring dengan pembangunan jalan tembus antara Kabupaten Solo dan Kabupaten Pesisir Selatan. Bantafauzan melaporkan dari Pesisir Selatan. Terima kasih.